hello guys welcome back to Chris Pauli channel this video i want share about event gm as you see at sea website there is some new event to find gm this event period from 24 june after maintenance until 7 jule 2020 so we have two weeks to find this gm and there is two quest you can find gm at grandija and also papua krinnia island its area you will rewarded advice of 4 plus 50 okay and this is the first gm you need to talk with this npc gm to start the quest okay just let's go to finish this quest i'm actually at grandija you can access grandija from sea as you see i'm coming from sea because i'm using my ship you can go from port app area and go to papua krinnia island using your boat and go to this sea area and go to this grandija area or you can go from granah and cross this bridge okay let's go i will show you how to find all gm in this video okay as you see i'm now at starting npc around this area you just need to talk to get the quest it will reward you at 5 of 4 plus 50 and next we need to find this 5 npc gm around this grandija port area okay let's find it for first npc as you see there is below this bridge and he hidden with this plank for exact location see and this map we just need to talk with her to finish this quest okay next npc just follow my path i will start from the starting npc and keep watch my mini map when i'm moving as you see there is glow npc you just need to talk with her okay we're back again from starting npc just follow my path and see my mini map you will see this papu is glowing blue actually this area around here in this map okay okay just talk with it and finish the quest okay we back again from starting gm npc and just follow my path to the last npc we back again at starting npc just follow my path to the last npc you will see this npc bit glowing just talk with her and we finish the quest now to report this quest just go auto path from this page when you reach this area you will see nothing actually the target is upside here you just need to follow this path so so Dan Anda akan menemukan NPC ini, hanya bercakap untuk selesai quest ini. Dan Anda akan mendapatkan reward di Fast Off Off, plus 50. Oke guys, itu saja, bahkan menemukan GM di Port Grandiha. Selanjutnya, saya akan menemukan GM di Papua Krinia Island. Oke, saya sekarang di Papua Krinia Island, seperti yang Anda lihat. Dan jika Anda melihat map ini masih foggy, Anda perlu bertop dengan Node Manager di sekitar sini. Seperti yang Anda lihat, saya mendapatkan knowledge Papua Krinia ini. Dan saya di sekitar sini. Jadi sekarang map foggy saya sudah hilang. Seperti yang Anda lihat di area ini, Anda akan melihat NPC ini, sedikit berwarna. Ini sebenarnya Black Desert GM, GM Eden, memulai NPC untuk event ini. Hanya bercakap dengan ini. Dan tag the quest. Dan sekarang kita harus menemukan NPC ini. Oke, untuk NPC pertama. Just follow my path. Sebenarnya saya sekarang di starting GM. Oke, seperti yang Anda lihat. Dalam kubu ini, dan Anda akan menemukan krio yang berwarna, sebenarnya ini GM Dicey, hanya berbicara dengan dia. Oke kembali lagi ke starting NPC, mari kita menemukan NPC ketiga, Anda lihat saja, mengikuti perjalanan saya, Seperti yang anda lihat, ada beberapa krio dengan berwarna berwarna, hanya berbicara dengan dia, kita menemukan GM Chlorine, oke kita kembali lagi di mulai NPC, untuk GM 4, mengikuti perjalanan saya. Seperti yang anda lihat, ada Papu dengan berwarna berwarna, ini sebenarnya GM krio, hanya berhenti. Oke kita kembali lagi di mulai NPC GM, untuk GM terakhir, GM Lani, mengikuti perjalanan saya. Dan seperti yang anda lihat, ada beberapa krio dengan berwarna berwarna, ini gem Lani, hanya berbicara. Dan kita selesai quest ini, hanya klik move to. Dan anda akan menemukan NPC terakhir di dalam air, hanya berbicara dengan dia. Dan kemudian ambil reward, dan kita selesai quest ini. Oke guys, itu saja untuk perjalanan ini. Semoga anda menikmati video ini. Jika anda suka video ini, anda bisa like dan subscribe ke channel saya untuk guide dan update. Terima kasih telah menonton! See you next time!